Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Ikuandri MPD Pelaksana Tugas Kepala Bapak Belit Bangda Kabupaten Pasaman Barat Ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan stunting di Pasaman Barat Kami mulai dengan kemiskinan Kemiskinan di Pasaman Barat ini sudah berhasil kita turunkan 0,01% dari tahun sebelumnya Dari tahun 2002 di angka 6,93% Dan di tahun 2023 sudah menjadi 6,92% Kemudian juga angka stunting Angka stunting Pasaman Barat dari angka 35,5% dari tahun 2022 Di akhir tahun 2023 ini sudah berhasil kita turunkan menjadi 29,7% Artinya turun 5,8% dalam satu tahun Ini adalah suatu capaian yang sangat luar biasa menurut kami Begitu juga dengan kemiskinan ekstrim Kemiskinan ekstrim ini adalah kemiskinan yang paling parah Yaitu berada di desil 1 pada data P3KE Ini juga akan kita turunkan menjadi di angka 0% di akhir tahun 2024 Nah saat ini kita masih berada di angka 19% Alhamdulillah ini akan kita kejar secara bersama-sama Dengan langkah-langkah kebersamaan yang ada di Pasaman Barat Untuk langkah-langkah pengentasan ini Kami sudah mencoba menyandingkan data kemiskinan dan stunting yang ada di Pasaman Barat Sehingga datanya ada by number address yang bisa kita intervensi secara bersama-sama Kami pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat Yaitu di bawah Bapelit Bangda Kami sudah mencoba melibatkan semua pihak Basnas sudah kita rangkul Agar program Basnas juga menyasar kepada kemiskinan Kemiskinan ekstrim dan stunting di Pasaman Barat Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Pasaman Barat Alhamdulillah ini sudah ikut serta dalam program CSR-nya Untuk turut menuntaskan kemiskinan, kemiskinan ekstrim dan stunting di Pasaman Barat Begitu juga terkait stunting Dekat kerjasama kita dengan Tanoto Fundesen Ini juga sudah kita melibatkan para da'i Para tokoh lintas agama Para tokoh adat Untuk ikut mengkampanyekan Bahwa kita harus menuntaskan kemiskinan Kemiskinan ekstrim dan stunting di Pasaman Barat Khusus stunting ini memang perlu kerja keras dari semua pihak Karena ini menyangkut perubahan perilaku dan gizi Yang harus kita intervensi secara bersama-sama Pada tahun 2023 Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat Sebesar 6,92 persen Setara dengan 33.520 jiwa Angka ini hanya turun 0,01 poin Dibandingkan tahun sebelumnya Sementara jumlah individu miskin Meningkat sebanyak 610 jiwa dari tahun 2022 Yang berjumlah 32.910 jiwa Selain itu Jumlah penduduk yang rentan miskin juga cukup besar Berdasarkan pemukahiran data program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE tahun 2024 Oleh Bapelit Bangga Pasaman Barat Terdapat 36.040 kepala keluarga Atau sekitar 163.727 jiwa Yang berada pada desil 1 hingga 4 Miskin ekstrim Miskin hampir miskin Dan rentan miskin Dari jumlah tersebut sekitar 19 persen Atau 6.854 jiwa Berada pada desil 1 atau kategori miskin ekstrim Selain itu Terdapat isu nasional lainnya Yang menjadi fokus pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Yakni stunting Dimana berdasarkan data penimbangan balita pada Februari 2024 Terdapat 5.098 balita yang mengalami stunting Dari 34.976 jumlah balita di Kabupaten Pasaman Barat Atau setara dengan 14.58% Dan terdapat 444 balita stunting Yang berada pada desil 1 sampai 4 107 balita pada desil 1 144 balita pada desil 2 138 balita pada desil 4 Dan 55 balita pada desil 4 Untuk menghapus kemiskinan ekstrim di Kabupaten Pasaman Barat Perlu penajaman program yang menyasar keluarga dan individu prioritas Berdasarkan variabel kemiskinan yang ditanggung Seperti penghasilan, pendidikan, pekerjaan, sanitasi, kondisi rumah, sumber air minum, sosial, penerangan, dan lainnya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Atau Bapelit Bangda Telah mendorong instansi terkait Untuk menindaklanjuti masyarakat yang berada pada desil 1 Atau kategori miskin ekstrim Dan mempunyai balita stunting Untuk menjadi super prioritas penanggulangan Serta menyasar masyarakat berdasarkan surat keputusan By name, by address, atau SKBNBA Penerima manfaat atau penerima bantuan Bapelit Bangda Pasaman Barat Terus berupaya Mengarahkan OPD atau instansi terkait Menindaklanjuti upaya penghapusan kemiskinan ekstrim Dan penurunan angka stunting Melalui penyandingan data P3KE dengan data stunting Serta melalui program-program yang ada di instansi masing-masing Misalnya, untuk permasalahan pendidikan Dimana rata-rata lama sekolah masyarakat Pasaman Barat Masih berada di angka 8 Atau setara dengan kelas 8 SMP Bapelit Bangda Mengarahkan dinas pendidikan Untuk memberikan bantuan perlengkapan sekolah Serta pemberian paket A, B hingga C Untuk permasalahan kemiskinan ekstrim Yang berada pada variabel tidak memiliki pekerjaan Bapelit Bangda mengarahkan dinas tenaga kerja Untuk memberikan pelatihan Keterampilan bagi masyarakat yang masih dalam usia produktif Serta memberikan prioritas pelatihan kepada masyarakat Yang berada pada desil 1 tersebut Sementara untuk permasalahan rumah tidak layak huni Atau RTLH Dimana dari 36.040 KK Yang berada pada desil 1 hingga 4 Terdapat 5.259 KK Yang memiliki rumah tidak layak huni Atau RTLH Dan 1.631 KK Di antaranya berada pada desil 1 Atau miskin ekstrim Bapelit Bangda telah mengarahkan dinas Perkim Untuk mensuper Prioritaskan bantuan bedah rumah Kepada masyarakat miskin ekstrim 13.226 KK Yang tidak memiliki jamban layak Dengan 3.479 KK Di desil 1 Dan sekitar 17.000 KK Tidak memiliki sumber air minum yang layak Dan 3.772 KK Berada di desil 1 Serta sebanyak 544 KK Tidak memiliki sumber penerangan Dengan 229 KK pada desil 1 Bapelit Bangda mengarahkan dinas PUPR Untuk memprioritaskan program bantuan maupun pembangunan Kepada warga yang berada di desil 1 tersebut Kerjasama dan koordinasi dari semua pihak Dan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait Sangat diperlukan Dalam penuntasan kemiskinan Dan stunting yang tersebar di sebelas kecamatan Dan 90 negari di Kabupaten Pasaman Barat Selain itu Menjalin kerjasama dengan instansi vertikal Dan pihak swasta juga sangat diperlukan Dalam mendukung program Penuntasan kemiskinan ekstrim dan stunting tersebut Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Telah menjalin kerjasama dengan Tanoto Foundation Dan Yayasan Cipta Melaksanakan strategi komunikasi perubahan Perilaku atau SKPP Lintas Budaya dan Lintas Agama Advokasi pemangku pemerintah dan non-pemerintah Penurunan 5,8% angka stunting pada tahun 2023 Sesuai publikasi SKI 2024 Merupakan bukti komitmen Dan tanggung jawab pemerintah daerah Untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat Kita tentunya berharap Keterlibatan semua pihak Baik Basnas Perusahaan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat Baik perusahaan perkebunan dan pabrik Yang ada di Kabupaten Pasaman Barat Kemudian Tokoh Lintas Agama Tokoh Adat Tokoh Budaya Tokoh-tokoh masyarakat Tokoh Da'i Nagari Dan semua pihak Termasuk seluruh Lintas OPD Mari kita bahu-membahu Menuntaskan Permasalahan Kemiskinan Kemiskinan ekstrim Dan stunting di Kabupaten Pasaman Barat Kami yakin Apabila ini kita Bersamakan Kita peroyok bersama-sama Kami yakin Semua ini bisa kita atasi Secara lebih cepat Dan tentunya lebih tepat sasaran Itu mungkin yang ingin kami sampaikan Kami yakin Program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Akan mampu menurunkan stunting Kemiskinan Dan menolkan Kemiskinan ekstrim Di akhir tahun 2024 ini Demikian Terima kasih Kami sudahi Wabila Itatwa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih